Intro 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 Untuk mengetahui pantauan Arus Lalu Lintas sore hari ini Kita segera bergabung dengan Brigadir Satria Anggota NTFC Kor Lantas Polri Yang saat ini berada di Simpang PGC Cililitan Jakarta Timur Brigadir Satria Silahkan dengan laporannya Ya baik terima kasih Ibda Almira Dan selamat sore pemirsa Pada kesempatan sore hari ini Saya akan mengatakan informasi kondisi Arus Lintas Di Simpang Cililitan Jakarta Timur Dimana mulai masukinya jam pulang perkantoran Lalu Lintas jika dapat saya gambarkan Mulai mengalami peningkatan volume arus kendaraan Dari berbagai arahnya Baik kendaraan dari arah keramat jati Yang akan menuju ke arah rawamangun Atau yang akan bergelok menuju ke arah kampung Melayu Cukup ramai dan juga cenderung padat Dengan antrian kendaraan menjelang traffic light Berkisar 5 hingga 7 kendaraan ke belakang Selepasnya kendaraan dapat kembali normal Kami himbau kepada anda para pengendara Agar dapat tetap berhenti di belakang garis top Mengingat disana terdapat hak para penyedang jalan Sementara untuk arah sebaliknya Untuk kendaraan dari arah rawamangun Atau dari arah kalimalang Yang akan menuju ke arah keramat jati Maupun yang akan berbelok menuju ke arah Kampung Melayu Juga cukup padat pada sore hari ini Dengan perlambatan kecepatan terjadi Menjelang maupun selepas traffic light Terkait dari itu Kami himbau kepada anda para pengendara Agar dapat tetap bersabar Serta dapat tetap mengikuti arah bertugas kami Yang berada di lapangan Sementara untuk berbeda halnya Untuk kendaraan dari arah halim Yang akan menuju ke arah kampung Melayu Maupun yang akan berbelok menuju ke arah rawamangun Dalam keadaan ramai lancar Namun tetap kami himbau Mengingat di persimpangan di tempat saya melaporkan Saat ini cukup banyak Titik keramaian masyarakat Seperti adanya pusat perbelanjaan Dan juga pasar tradisional Yang hanya berjarak kurang lebih 200 meter Dari tempat saya melaporkan Agar para pengendara dapat tetap menjaga Batas cepatan maksimal kendaraan anda Serta dapat mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan Sementara untuk kepadatan juga terjadi Dari arah kampung Melayu Yang akan menuju ke arah Keramat Jati Maupun yang akan berbelok menuju ke arah rawamangun Juga cukup padat pada sore hari ini Namun tetap kami himbau kepada anda para pengendara Agar dapat tetap bersabar Mengantri pada lajurnya Agar tidak mengganggu kelanceran lalu lintas Pada lajur lainnya Selain itu juga perlu kami informasikan Bagi anda para pengendara yang akan menuju ke arah kampung Melayu Atau menuju ke arah Cawang MT Haryono maupun Pancoran Terkait penerapan ganjil gengap Masih berlangsung Dimana hari ini hanya kendaraan berplat nomor ganjil Yang dapat melintas Sementara kendaraan berplat nomor gengap Dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain Sesuai dengan tujuan anda Selain itu juga untuk operasi Silberan Jaya 2023 Yang digelar oleh di Tantas Polda Metro Jaya Juga masih terus bergelar Hingga tanggal 1 Oktober 2023 mendatang Terkait dari masih berlangsungnya operasi Jebra ini Kami himpoh kepada seluruh elemen masyarakat Maupun para pengendara dapat melengkapi Kelengkapan surat berkendara anda Sebelum anda melakukan perjalanan Serta dapat mematuhi Arahan petugas kami Dan juga rambu-rambu lalu lintas Sepanjang jalan anda Yang anda lewati dan juga Membiasakan Tertib dalam berlalu lintas Dimanapun anda berada Ada atau tidak adanya petugas kami Maupun ada atau tidak adanya Titik kamera atlet kami di lapangan Demi terciptanya Keamanan keselamatan maupun Kelancaran berlau lintas kita bersama Dan untuk informasi selengkapnya Silahkan hubungi call center kami Di 15669 Dan juga melalui SMS center kami Di 91119 Stop langgaran Stop kecelakaan Keselamatan untuk kemanusiaan Untuk Indonesia Lebih tertib Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Langsung dari kawasan Simpang Kililitan Jakarta Timur Semoga bermanfaat Selamat beraktivitas Dan salam presisi Kembalikan dari studio Terima kasih Brigadir Satria Atas laporannya Selamat kembali bertugas Polri akan menurunkan Lebih dari 400 ribu personel Dalam rangka pengamanan pemilu Tahun 2024 Untuk mematangkan Kesiapan pengamanan Polri menggelar rapat koordinasi Yang diikuti Menko Polhukam Menteri Dalam Negeri Dan Kapolri Bertempat di Leteri Berata Dharma Wangsa Jakarta Selatan Polri menggelar rapat koordinasi Kesiapan Operasi Mantap Berata 2023-2024 Dalam rangka pengamanan Pemilu tahun 2024 Pada hari Rabu 27 September 2023 Rakorin diikuti Menko Polhukam Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purna Wirawan Muhammad Tito Karnavian Dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Dalam pengamanan Pemilu 2024 Polri menurunkan 434.197 personel Rakor yang diadakan pada hari ini Bertujuan untuk Mengecek kesiapan Polri Dalam rangka Pelaksanaan pemilu 2023-2024 Berjalan dengan aman Lancar Tertip Pada pelaksanaan pemilu Ataupun setiap tahapan pemilu Dilaksanakan nantinya Bisa berjalan sesuai dengan harapan Yang sudah kita tetapkan bersama Dan pemilu dapat berjalan dengan damai Seperti yang kita inginkan Atau kita dampakkan Untuk memilih wakil-wakil pemimpin bangsa ini Dengan baik Dengan jujur Dengan adil Dan transparan Dan pada pelaksanaan hari ini Tadi pagi Dihadiri oleh Bapak Menko Polhukam Bapak Mahfud MD Kemudian dilanjutkan dengan Pembekalan dari Bapak Kapori Dan yang ketiga tadi Pengarahan dari Bapak Mendagiri Pada pelaksanaan Operasi Mantap Rata 2023-2024 Polri menurunkan Personel sebanyak 434.197 personel Baik yang berada dalam Satuan Tugas di Mabespori Maupun yang ada di Satgasda Di daerah Atau di Polda masing-masing Untuk Kaops Operasi Mantap Rata 2023-2024 Satgaspus Dipimpin oleh Bapak Kapu Harkam Bapak Komjenpol Fadil Imbron Dengan Wakil Bapak Dan Kor Primo Kemudian untuk Satgasda Dipimpin oleh Bapak Kapulda Dan jajarannya Kemudian untuk Pelaksanaan Pemilu pada Nantinya Diharapkan bahwa Pengamanan Mulai dari tahapan pemilu Bisa kita laksanakan secara maksimal Dan tentunya Yang menjadi puncaknya nanti Pada waktu pelaksanaan Pemilu langsung Di TPS Disesuaikan dengan Karakteristis wilayah yang ada Jadi kalau wilayahnya aman Rawan Ataupun yang dianggap Rawan satu Itu tentunya akan berbeda Dengan daerah-daerah tertentu Yang dinyatakan aman Pada waktu Penentuan Daerah-daerah aman Dan rawan Sesuai dengan Yang ditetapkan oleh Bawaslu Maupun dari BIK Untuk itu Harapkan kita bersama Bahwa insya Allah Pemilu dapat kita laksanakan Dengan aman Dengan tertib Sesuai dengan yang kita harapkan Operasi Manta Berata 2023-2024 Akan mengedepankan Kegiatan preemptif Dan preventif Dengan didukung Kegiatan penegakan hukum Humas Dan bantuan operasi Sehingga terwujud Situasi keamanan Dan keteriban masyarakat Yang kondusif Di seluruh wilayah Indonesia Dari Jakarta Williamanda Fajar Mardiansyah Polri TV Polres Metro Jakarta Barat Menggelar operasi penegakan Penertiban dan disiplin Polri Bertempat di halaman Mapolres Metro Jakarta Barat 300 personel anggota Polri Maupun ASN Mengikuti pemeriksaan urin Untuk mengetahui Kandungan bebas narkoba Dalam tubuh Polres Metro Jakarta Barat Menggelar operasi penegakan Penertiban dan disiplin Polri Di halaman Mapolres Metro Jakarta Barat Pada Rabu 27 September 2023 Operasi Gaktiblin ini Mencakup pengecekan Kelengkapan perorangan Polri Evaluasi sikap dan tampang Pengecekan urin Pemeriksaan surat kendaraan Ijin kepemilikan sejata Surat kelengkapan anggota Serta sikap tampang Yang dilakukan terhadap 300 anggota Polri Personel Polri yang terlibat Dalam operasi Gaktiblin ini Yakni pejabat utama PNS Serta personel Polres Metro Jakarta Barat Dalam kegiatan ini Wakab Polres Metro Jakarta Barat AKB Pesaru Solu Mengatakan Operasi Gaktiblin Merupakan bagian dari komitmen Menjaga integritas dan profesionalisme Dalam menjalankan tugas kepolisian Kita mulai kerja melalui kita Dengan nama Allah yang mahafumasi Lagi maha penyayang Atas rahmat dan petunjukmu Lagi kami siap Menasangkan tugas Berbakti kepada bangsa dan negara Sinarilah hati kami Dengan menurut petunjukmu Semoga tugas yang kami membang Dapat memberi manfaat Bagi masyarakat Bangsa dan negara Sementara itu Kasih Propang Polres Metro Jakarta Barat AKP Eko Hari Setiawan Mengatakan Operasi Gaktiblin Juga menggandeng Pindokos Polres Metro Jakarta Barat Baiknya Terhadap Anggota yang memang Melakukan pelanggaran Dalam arti Ditemukan Baik itu Cek urin positif Nakoba Maupun suara nyata dirinya Tidak lengkap Akan dilakukan Tindakan Baik berupa Hukuman disiplin Maupun kodetik Depan akan dilakukan Secara berkala Kemudian juga Dengan konsisten Untuk melakukan Pengawasan Dan meminimalisir Untuk pelanggaran Anggota Khususnya Anggota Polres Metro Jakarta Barat Upaya operasi penegakan Penertiban dan disiplin Polri ini Akan terus dilakukan Secara berkelanjutan Guna meminimalisir Terjadinya penyalahguna Narkoba di lingkungan Polri Tim Humas Polres Metro Jakarta Barat Melaporkan Untuk Polri TV Tetaplah bersama kami Presisi Petang Akan segera kembali Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.